Tidak ada angin, tak ada hujan, Rizky Bilar amruk hingga dilarikan ke rumah sakit gegara alami penyakit ini. Perlakuan Manis Lesti Kejora menjadi sorotan. Rizky Bilar dikabarkan jatuh sakit saat sedang menjalani syuting Laslam Entertainment. Rizky Bilar pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Bahkan Rizky Bilar mengungkapkan permintaan maafnya melalui Instagram Story karena tidak bisa melanjutkan proses syutingnya di Laslam Entertainment. Terkait hal tersebut, istri Rizky Bilar Lesti Kejora membeberkan kondisi terkini sang suami. Kecapekan mungkin benar-benar butuh istirahat karena jadwalnya sekarang ini padat, mengungkap Lesti. Rizky Bilar disebut sempat mengalami pusing, mual dan muntah sebelum dilarikan ke rumah sakit. Di bestek dia bilang sama dedek kepalanya agak pusing terus mual, dia lari ke kamar mandi terus muntah-muntah, kata Lesti Kejora. Sementara itu, Lesti Kejora diduga tanpa ikut menemani Rizky Bilar yang menjalani perawatan. Pada unggahan Instagram Stories, Lesti Kejora mengunggah sebuah foto pada hari yang sama. Tampak, Lesti menemani suaminya itu yang berada di rumah sakit. Wajah Rizky Bilar terlihat begitu lemas saat berada di kursi roda. Namun tampak Lesti Kejora setia mendampingi suaminya itu. Lebih lanjut, baju Lesti Kejora viral dan jadik trend fashion kelebaran 2023. Lesti Kejora mendadak menjadi perbincangan di dunia fashion. Pasalnya, pusana muslimah dengan nama Lesti Kejora saat ini sedang trend dan menjadi buruan kaum hawan sebagai fashion terbaru untuk kelebaran 2023. Bahkan, pusana yang meniru gaya berpakaian Lesti tersebut virang di media sosial. Disinggung mengenai fenomena tersebut, sang suami Rizky Bilar mengaku senang sekaligus bangga memiliki istri yang gaya berpusananya diikuti orang lain. Istri saya memang trendsetter. Wajar kalau mendapat perhatian dari orang, kata Rizky Bilar saat ditemui di STN Mini Soccer Ampera Jakarta Selatan Sini Malam. Sayang, Bilar tak mau banyak berkomentar soal viral adanya pusana dengan nama Lesti Kejora. Ia sedang menanti jiliran untuk bermain bola bersama rekan-rekannya. Ia yang sesekali meladani pertanyaan awak media dalam kesempatan itu juga menanggapi soal lagu Lesti Kejora terbaru yang berjudul Insan Biasa. Masuk daftar musik trending di Youtube. Apresiasi dari masyarakat, ia kini Bilar bisa membuatkan istri tambah bersemangat untuk berkarya. Tentu istri saya akan semakin semangat berkarya, kata Rizky Bilar. Sebagai informasi tambahan, intip lima sumber kekayaan Lesti Kejora istri Rizky Bilar. Yang pertama, curi ajang musik dangdun. Berbekah menjadi seorang penyanyi, Lesti Kejora pun diketahui menjadi seorang juri ajang musik dangdun. Dalam hal ini, Lesti dipercaya untuk menilai para prosesan kebidangkan suara. Yang kedua, pembawa acara. Selain penyanyi dan juri, Lesti juga mendapat pemasukan uang dari jasanya sebagai pembawa acara. Diketahui pula, Lesti sempat menjadi pemandu acara dalam agenda bertema kajiannya selam. Yang ketiga, promotor produk. Sebagai salah publik figur, Lesti Kejora memiliki banyak pengikut di media sosial berbandingnya. Sama seperti artis pada umumnya, Lesti juga beberapa kali memanfaatkan ketenarannya. Dari sini, Lesti mendapatkan kudu rupiah. Dikabarkan, tarif sekali dipromosikan oleh Lesti telah bococ di beberapa media sosial. Dikabarnya, untuk desa ini, Lesti bisa mengantomi uang senilai FB 50 juta. Tak hanya keempat pabrik uang di atas, Lesti juga memiliki sumber penghasilan lain, yakni menjual kosmetik. Terima kasih telah menonton!